Tim Labota Laboratorium Forensik Pol da Jawa Tengah selasa siang melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya sualayan Aneka Jaya Kabupaten Kendal yang terletak di Kelurahan Langinherjo, Kecamatan Kota Kendal. Polis lain masih terpasang, selain petugas dilarang masuk, termasuk para jurnalis. Tampak sejumlah petugas polisi yang jaga di areal Aneka Jaya Kendal menjaga di lingkungan sualayan bersama manajemen sualayan Aneka Jaya. Di lantai tiga, Tim Forensik Lab for Pol da Jawa Teng sedang melakukan olah TKP sekaligus melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Jurnalis yang masuk dalam lingkungan sualayan disuruh keluar karena masih dalam penyelidikan dan disilahkan mengambil gambar dari luar garis polisi. Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Daniel Arta Sasta, pambunan mengatakan, Saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait faktor penyebab utama kebakaran. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan skintifik dari Tim Lab for Pol da Jawa Teng. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Saat ini masih ditangani oleh Lab Forensik Pol da Jawa Teng yang punya spesialisasi dari Lab for. Nanti secepatnya, setelah hasil pemeriksaan lab for keluar akan disampaikan pada jurnalis. Perlu diketahui bahwa pada Senin sore, sualayan aneka saya terbakar dari Tim Gabungan Dari Pemadam Kebakaran, BPPT Polri, TNI, dan sejumlah perlawan berupaya memadamkan api dan melakukan evakuasi kurban yang terjebak di dalam hidup. Empat milik mobil pemadam kebakaran dari sektor kota Tendal, Kalimungo dan Puleri digerakkan selama berlebih 2 jam. Dalam peristiwa itu, terdapat korban meninggal bernama Katnono, 42 tahun, warga Kedung Pani, Kota Semarang, yang sedang memperbaiki ruang lantai 3. Korban terjebak di lantai 3 ketika melakukan pengelasan sehingga jasad korban hanyus terbuka, di nomor karya Semarang Duta. Terima kasih.